ini unik loh teman-teman tuh unik, kemudian ini juga ada baju dingin tuh kemudian ada jaket, ini jaket musim dingin teman-teman kalau misalnya aku di Indonesia teman-teman ini tak kasihkan ke teman-teman online loh Alhamdulillah ya, jadi kalau majikan ku perus-perus barang itu pasti aku kecipretan pekasan-pekasannya Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya jadi kemarin kan aku bilang ke teman-teman majikan ku mau perus-perus barang ya ternyata majikan ku juga perusin baju-bajunya dan banyak baju yang dibuang guys kita review ya, ini baju yang sudah aku ambil aku mau ngalap, jadi aku tuh tipe orang yang gak malu-malu ya, kalau misalnya aku mau ya aku ambil kayak gitu loh teman-teman aku bilang sama majikan ku baju-bajumu yang kamu gak mau aku ambil, nah kita review apa aja dan ini banyak baju-baju branded ya kalau ini kayaknya kalau gak salah dia beli di Korea waktu itu aku ingat, ini bagus teman-teman kemudian ini ada lampu untuk nyamuk ya ini gak mau dibuang juga terus aku juga ambil botak paket ke Indonesia nah seperti ini, tuh ada kemeja ya Alhamdulillah teman-teman ini bisa dipakai musim panas, bisa kemudian ada baju dingin, ini baju musim dingin tuh seperti ini teman-teman, cantik ya cantik-cantik loh orangnya gak malu guys dan ini tuh merek, ini kalau gak salah majikan ku cuma pake satu kali ini belinya sama aku dipake cuma satu kali ini Uniqlo teman-teman tuh Uniqlo tuh ya, bagus ini gak tau kenapa gak dipake ya kemudian ada jaket, ini jaket musim dingin teman-teman bisa aku pake sekarang sebentar jadi micnya nanti aku pindah ke jaket kayak gini guys seperti ini kemudian ini juga ada baju dingin tuh masih bagus-bagus ini baju dinginnya kayaknya yang tak ambil cuma segini banyak sebetulnya tapi gak tak ambil semua yang lainnya aku taruh di tempat recycle ya disini ada tempat namanya recycle baju kalau baju-baju yang udah gak mau taruhnya disitu nanti didonasikan ke negara lain seperti itu teman-teman kalau misalnya aku di Indonesia teman-teman ini tak kasihkan ke teman-teman online loh tuh selana guys, bagus ya nanti aku mau coba yang ini ini juga baju bagus-bagus teman-teman kalau ini kayak semacam blues ya blues apa-apa sih gitu ini untuk di rumah lah bagus-bagus toknya tuh ini juga bagus ini pendek tapi teman-teman nanti mau dibagi-bagikan ke tetangga-tetanggaku kemudian ini ada kemeja juga denim tapi ini bolong-bolong ya ini gak bisa dipakai untuk hijab ya bisa sih dalamnya itu pakai apa dalamnya itu pakai daleman kayak gitu projek kinomplok tuh bagus-bagus teman-teman ini juga semacam blues kayak gitu tuh ya bagus-bagus guys majikan ku bajunya tapi dipakainya paling sekali dua kali kayak gitu ini ini juga hitam ini tuh kayak semacam apa kemeja ya apa sih bilangnya teman-teman yang modelan-modelan kayak gini namanya apa bagus-bagus ya bagus-bagus semua main tak cobain semua yakin nanti tak cobain deh oh ini juga ada putih ini juga unik loh tuh masih bagus teman-teman dipakai cuma sekali tok aku ingat dipakai sekali tok ini pendek kalau ini pendek ya ini untuk ibu-ibu bagus kemudian ada kaos-kaos pendek juga ini bisa untuk daleman enak adem tuh seperti ini teman-teman kemudian ini juga kaos pendek ini buat di rumah adem banget bahannya tuh kayak gini banyak yang tak buang juga banyak nah ini yang hitam tadi ada yang putih ini yang hitamnya tuh kayak gini guys kemudian ini juga ada kaos ini kaos oversize ya taruh kayak gini kalau dipakai di rumah kan bisa ini juga tuh teman-teman kalau teman-teman online ku deket ya intinya kalau misalnya aku ada di Indonesia ini saya kasihkan ke teman-teman online loh ini juga tuh kebanyakan baju pendek ya kebanyakan ini yang tak ambil yang paling bagus-bagusnya aja seperti ini teman-teman yang kayaknya udah aku suit banget itu aku taruh di recycle box gak tau sih recycle box itu untuk didonasikan atau untuk dibuang aku gak tau banyak kalau putih ini daleman juga bagus ini hitam ini juga bisa untuk daleman begini teman-teman kalau ini sangat pendek sangat pendek gak mungkin aku pakai sih tidak mungkin alhamdulillah ya jadi kalau majikan ku perus-perus garang itu pasti aku kecipretan apa pekasan-pekasannya sebenarnya dibuang pun boleh mau diambil pun boleh cuma kan kalau kayak misalnya masih bagus kayak gini kayak misalnya seperti ini ya dipakai cuma sekali ya aku ambil teman-teman nah seperti ini dan ini brandnya kan juga lumayan ya nah seperti ini ya aku ambil ini juga dipakainya jarang-jarang banget majikan ku itu suka beli baju tapi jarang dipakai kayak gitu teman-teman jadi setiap tahun pasti ada yang namanya seperti ini ini Zara loh dia Zara tuh Zara collection ini jadi setiap tahun pasti ada ini nih cuci gudang setiap tahun ada cuci gudang guys terus aku bagian pencuciannya aku bagian pemungutannya bukan pencuciannya aku bagian pemungutannya oke ya kita lanjut videonya nanti sama Genevieve ya teman-teman insyaallah oke hi guys today today i'm going to be making cake so the first is so today me and puppy will be making it so let's put puppy here and let me take so we're making a Disneyland one it is a chocolate cupcake so let's look at the ingredients so we need cupcake mix and then vegetable oil and butter water and then we need water and egg uh here so how about let's start baking so where are you today which one do i do first i'll mix all the things inside what's this what's this this one the bottom the flour the mix let me mix the scissors the whole thing right now which one do i put in next eggs still not melted that's alright do look at that chop oh my gosh huh look at it look look it's chocolate let's take it out come on come on come on in total we have six of these of these like cups wait 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 there finally got into a cup but there's still some outside this do you think this is probably not okay probably get some on them okay no so okay so we're gonna so now we're gonna put the cupcakes inside the tray so we're not gonna put them like so close to each other because maybe we made it too high and it might stick to each other so we're gonna put it far away from each other okay so guys we're gonna come back later until the cupcake is done we're gonna put on these cute decorations the back the back is like this and then the front is like this aren't they beautiful there's still one more which is the dog of course we can forget about her it's time for the decoration look at it isn't it beautiful so we have to wait until it cools look at the cupcakes isn't it beautiful okay i will wait until it cools off and then i'll eat it okay but first i'm all i'm of course eating bye bye hasilnya teman-teman lucu ya lumayan lah good lah bagus wish to kan oke itu saja untuk video hari ini terima kasih banyak sudah mengikuti vlog kememe nantikan video selanjutnya assalamualaikum da